oleh Hilary Hilary Peters eh siapa ya? Hilary... 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 Petekong Oh Hilary juga di Jawa Ceng Apa ya lupa dengan di Jawa Ceng The Flaper of Holland itu justru nasi goreng itu berasal dari Indonesia di dinasti Sui pada tahun 589 hingga 618 masa itu Assalamualaikum kembali lagi bersama Basalema Channel dalam program Sejarah Kulinia kali ini pembahasan kita tentang sejarah nasi goreng guys nah makanan yang dimakan bisa siang bisa pagi bisa malam tapi kalau di sini pagi yang jualan gak ada gak ada yang bikin sendiri coi sebenarnya ini nasi goreng itu punya sejarah seperti apa sih? mungkin bisa diceritakan kepada penonton yang ada di rumah yang ada di mana-mana Alhamdulillah Nasi goreng punya sejarah yang lumayan panjang nasi goreng itu dikutip dari dedik.com dari 4000 tahun sebelum masih itu udah ada di Tiongkok dulunya nih di Tiongkok itu nasi goreng menjadi makanan pokok sehari-hari gitu nah kalau dari yang gua baca dari berbagai sumber nasi goreng itu udah ada sejak 4000 tahun sebelum masih jadi pertama kali itu orang-orang Tiongkok Tiongkok itu nasi goreng itu merupakan makanan pokok gitu nah dari sumber yang sama pertama kali masuk ke Indonesia itu pada abad ke-10 waktu itu ketika Cina melakukan perdagangan ke Kerajaan Sriwijaya ke Nusantara dari situ mulai disebarin resep-resep nasi gorengnya gitu tapi ada teori lain yang menyebutkan bahwa nasi goreng ini berasal dari kota yang jauh gitu jadi nasi goreng itu nggak cuma ada di satu daerah lah saya bilang jadi memang ada di berbagai daerah betul berbagai negara lah jadi dikutip dari Dirito Tom nasi goreng yang berasal dari kota yang jauh ini udah ada sejak dinasti Sui pada tahun 589 hingga 618 Masa itu resep nasi goreng yang pertama disebut-sebut berasal dari kota yang jauh yang berada di provinsi Jiansuk Jiansuk jadi terlihat ini nih kalau dulu main game dinasib ya dinasib wario nah dari kota inilah kemudian populer sebutan nasi goreng yang caw namanya Rian Chow itu nasi goreng yang oriental itu original mungkin ya oriental oriental bukan original tapi ada ada teori lain dari Bruce King dalam bukunya street food around the world atau Exiclopedia yang diterviskan pada tahun 2013 menyebut nasi goreng dahulu banyak dikonsumsi para petani gitu tak heran kalau di Cina nasi goreng tidak sebagai makanannya para petani gitu itu makanan para petani itu memang khusus kalangan memang petani gitu kalau yang elit-elit itu mungkin nggak terlalu ya nggak juga sih justru sekarang banyak restoran-restoran Eropa itu menyediakan ini cuma dengan nama yang berbeda tapi konsepnya sama nasi goreng juga cuma nama doang yang beda kalau nggak salah namanya nasi goreng 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 aneh juga ya tapi teori-tori tersebut dibantah oleh Hilary Hilary Peter eh siapa ya Hilary 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 Petekong oh Hilary lupa lupa Hilary Hilary kayak tingi gitu ya apa ya itunya ejaannya gua nggak tahu lah pokoknya dan anda ke Peter dalam bukunya The Plepper of Holland itu justru nasi goreng itu berasal dari Indonesia awalnya yang berawal dari nasi goreng eh nasi sisa yang diolah kembali dan ditaburi oleh kotongan omelette gitu itu oh jadi memang dulu hanya pakai omelette aja gitu ya kalau sekarang kan banyak itu ada pakai ayam sosis gitu kan udah modern lah udah-udah berbagai rasa ya ada nasi goreng gila ada nasi goreng itu aja orang yang gila ya hehehe tapi menurut kalian nasi goreng ini dari mana? nah kalau menurut gua pribadi nasi goreng ini berasal dari emak gua ya iyalah orang kita kan kalau dibikin sama emak iya hehehe hehehe nah kalian udah tahu kan dari berbagai sumber sejarah dari nasi goreng itu tergantung kalian lah mau ngambil teori dari mana kalau mungkin ada kesalahan atau penambahan informasi sejarah silahkan di komen di kolom komentar hmm paling cukup segitu aja untuk video kali ini semoga aja video ini sangat bermanfaat sekali buat kalian iya dan buat para penggemar masi goreng di pagi hari dan di malam hari di siang hari di siang hari kepanasan hehehe oke see you next video till warna selamat menikmati terima kasih terima kasih